Halo, hai, yipi! Bisa kanva with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Video kali ini agak berbeda nih dari video biasanya ya teman-teman Di kali ini aku mau ajak kalian untuk mereview sebuah website yang katanya bisa menggantikan kanva Dengan kemampuan AI mereka yang katanya bisa bantuin kalian untuk mendesain tanpa perlu mendesain Nah lo, gimana tuh ceritanya? Website yang satu ini belum launching di masyarakat Dan saat ini aku tuh join waitlistnya mereka Jadi mereka udah kasih akses nih ke aku Dan aku mau ajak kalian untuk mereview bareng-bareng website yang satu ini Website yang satu ini namanya Microsoft Designer Teman-teman udah pernah denger belum? Yuk kita langsung masuk ke reviewnya Oke teman-teman, disini aku sudah masuk ke emailnya aku Dan sekarang aku masuk ke email yang udah dikirimkan oleh Microsoft Designer kepadaku Disini ada pemberitahuan kalau kamu nih udah selesai nunggunya Aku kalau nggak salah daftar waitlist ini nih udah dari 2 bulan lalu atau 1 bulan lalu Aku juga cukup lupa Disini kita lihat dulu nih pemberitahuannya Microsoft Designer tuh apa sih? Katanya Microsoft Designer ini bakal bikinin kalian desain yang stunning Yang keren banget Tapi dalam waktu yang singkat Jadi teman-teman katanya nggak perlu punya skill design Ini ada climbnya nih No design skill needed Microsoft Designer ini tersedia di Mac dan PC Jadi buat teman-teman yang pakai HP Kalian belum bisa download Microsoft Designer ini di Play Store ataupun di Apple Store Disini ada penjelasan lagi Create custom image dan share your feedback Jadi kalau misalkan teman-teman mau join waitlist ini kalian juga bisa kasih feedback ke mereka Dan oke kita masuk aja langsung ke Microsoft Designer nya Kita klik aja try designer ya teman-teman Oke untuk animasi logonya keren banget menurut aku Disini ada tulisannya Let's start with your content Jadi diminta penjelasan Kalian mau bikin desain apa dulu nih? Bisa poster, bisa Instagram post kali ya Disini ada contohnya Instagram post about my cosmetic product Kita buat dulu dengan kalimatnya ya teman-teman A poster for my ayam geprek business that launched on March 23 Untuk bagian image nya ada 3 opsi ya teman-teman Yang pertama itu dari device laptopnya kalian Yang kedua kalian bisa menggunakan HP kalian Disini kalau kalian klik yang phone Nanti akan muncul sebuah QR code Kalian bisa scan aja lewat HP nya kalian Nanti masuk ke album Kemudian yang ketiga Ada fitur yang mirip text to image di Canva Yaitu Microsoft Designer bakal kasih kalian image berdasarkan AI Tapi kalian harus input dulu nih Apa yang mau kamu cari Disini kita bisa tulis terlebih dahulu Misalkan teman-teman mau ayam geprek Coba kita lihat apakah dia bisa ya teman-teman Kita klik tanda panahnya Masih loading Hmm oke cukup lama ya loadingnya Sama sih kayak di Canva juga agak lama loadingnya Oh oke disini ada 3 fotonya Lumayan sih ya teman-teman Tapi fotonya ini kayak foto yang aku foto sendiri Di HP sendiri gitu sih Jadi bukan yang foto profesional Misalkan kita mau pakai yang ini Terus nanti klik aja save berarti Disini langsung muncul template-template posternya Cuma kalau aku lihat template-templatenya ini nih Agak familiar Mirip template yang ada di Microsoft PowerPoint Iya nggak sih teman-teman Anggaplah aku mau pakai yang ini Kemudian kita klik aja customize design Nah ini dia look dari tampilan desainnya kita Disini ada effect, position, opacity, remove background, replace Kita masukin yang mana dulu nih Coba kita klik replace Oh kalau replace berarti disini kalian bisa ganti fotonya Misalkan dari My Media atau Image Gallery yang ada di Microsoft Designer Kita upload dulu ya My Media From this device Kita ambil dulu ya dari device-nya kita Oke secara otomatis nanti akan masuk ke dalam desainnya Sama seperti Canva sih ya Kalau seperti ini Kalian juga bisa ambil foto dari Google Drive, Dropbox atau Google Photo Selanjutnya disini ada tulisan remove background Jadi kita bisa klik aja Kemudian dia bakal otomatis menghapus backgroundnya Ini gratis ya teman-teman Mungkin ini fitur yang berbeda ketimbang Canva Kalau remove background yang ada di Canva kan cuma tersedia di Canva Pro Sedangkan disini jadinya gratis Cuma kalau aku lihat perbandingannya nih sama Canva bagian remove backgroundnya Untuk yang Canva biasanya itu dia bener-bener rapih banget Terseleksinya cuma produk atau foto manusianya Cuma kalau disini aku lihat nih di bagian sini Dia masih agak kurang rapih Jadi untuk bagian remove backgroundnya aku kasih 6 per 10 kali ya Kemudian kita juga bisa crop fotonya Oke kita klik done Kita beralih ke fitur efek Di fitur efek ini ada dua Yang pertama remove background yang tadi disini Yang kedua itu blur background Terus ada filter Ada juga adjust Secara sekilas menurut aku Fitur efek ini mirip banget sama edit image yang ada di Canva Dimana kalian bisa adjust fotonya Disini brightnessnya bisa kalian naikin Bisa turunin Kontrasnya juga kalian bisa naikin Pokoknya mirip-mirip sama aja Kayak di Canva Kemudian filternya kita klik aja see all Juga sama mirip-mirip Untuk bagian filternya ya teman-teman Disini ada fitur blur background Di Canva juga ada teman-teman blur background ini Jadi kalian bisa klik juga sama Nanti secara otomatis Canva atau Microsoft Designer ini akan Nge-blurin backgroundnya kalian Jadi mirip-mirip juga sih ya teman-teman Untuk bagian efek slash edit image yang ada di Canva Disini kita klik position Kita bisa send to back Bring forward Send backward Ini juga sama Mirip banget sama yang ada di Canva Kemudian opacity-nya juga bisa kita turunin Sama ya Kalau opacity ini kayaknya Di ada photoshop Di Canva Di apapun juga ada Kemudian ini ada copilot Copilot nih apa ya Mungkin template yang bisa kalian pakai secara otomatis gitu Begitu aku klik langsung terganti bagian desainnya Udah ada yang kayak gini juga Kemudian apalagi nih Ada aning-masingnya sedikit ya teman-teman Disini kita bisa ganti font-fontnya Untuk bagian fontnya Aku rasa juga agak mirip ya sama Canva Dimana disini kalian bisa search font Kemudian di bagian bawahnya tuh ada rekomendasi-rekomendasi fontnya Misalkan kalian mau pilih yang jenisnya script Nanti bakal muncul yang jenisnya script Kita pilih yang ini Elephant Pro Oh dia ada fitur suggested Kurang lebih juga sama Kayak di Canva Di Canva juga ada fitur suggested font seperti ini Cuma kalau di Canva bedanya Gak ada previewnya Kalau disini langsung ada previewnya Nanti hasil teksnya itu Kayak gimana sih jenis tulisannya Setelah kita tulis ayam geprek Kemudian disini juga ada brand font Dimana kalian bisa select font Untuk suatu brand Jadi mirip banget sama fitur brand kit di Canva Fitur brand kit sayangnya di Canva ini Merupakan fitur Canva Pro Kalian bisa klik aja disini Select font Untuk headingnya bisa kalian pilih Contohnya yang stand list Terus apa lagi nih Next Kita pilih yang subheading Subheadingnya yang source Source aja Kemudian klik next Terus kita juga bisa Go to colors Oh oke Jadi ini adalah pengaturan Brand kitnya ya teman-teman Kalian bisa masukin Kode hex Ini kode hexnya Atau kalian juga bisa masukin Berdasarkan CMYKnya Kalau ini red Green blue Alpha Ini berarti CMYKnya ya teman-teman Kemudian disini ada visual Ada field shape Berarti ini shape Basic shape Kayak di Canva Kemudian ini ada organic shape Show more Ini banyak yang gratis ya Cuma masih terbatas teman-teman Terus disini ada tulisan generate Oh generate ini yang tadi Yang di awal kita text to image Kemudian ada juga video Visual, text, style Sama Kayak tadi Kemudian disini ada apa nih Strike group Garis coret Di Canva ini belum ada nih Kalau kita lihat disini Fitur ini sebenarnya cukup berguna Buat teman-teman yang lagi bikin Harga coret Untuk promosi brandnya kalian Dan kebetulan ini jadi Keunggulan nih Dari Microsoft Designer Disini juga ada template-templatenya Untuk template-templatenya sih Masih basic ya teman-teman Masih terbatas Kurang lebih mirip banget Sama yang ada di bagian Microsoft PowerPoint Kemudian kalau sudah selesai Tonton juga bisa klik new design New design berarti kalian diarahkan Ke tab baru Dimana kalian bisa bikin Desain baru lagi Kita balik lagi Kemudian disini juga ada Tombol download Disini teman-teman bisa pilih File type-nya Ada mp4, gif, png, jpg, pdf Atau kalian bisa langsung Post di sosial medianya kalian Terus kalian juga bisa Copy URL Atau send to handphone Jadi disini kalau kita Mau bikin video link Dimana kita mau share Kepada orang lain Nanti mereka bakal lihat Itu kalian bisa klik aja disini Copy paste Kita cobain ya Di incognito window Begitu kalian klik Oh nanti kalian akan masuk Ketampilan Google Drive Atau kanva yang view Gitu ya teman-teman Disini juga ternyata ada Bagian reminder Tentang tanggal-tanggal holiday Kemudian disini kita bisa Manage account Kalian bisa pilih aja Account info and setting Setelah kalian klik Ternyata masuknya bukan Ke account Microsoft Designer Tapi account Microsoftnya kalian Secara garis besar Seperti apa Oke deh Karena udah semua Aku bahas disini Kita masuk ke Kesimpulan versinya aku ya Oke deh teman-teman Aku akan masuk ke Kesimpulan penilaian Versinya aku Kalau versinya kalian Kalian bisa tulis juga Di kolom komentar ya Oke kita masuk dulu Ke keunggulan Dari Microsoft Designer Menurut aku yang paling pertama Microsoft Designer ini Unggul di bagian Strike Pro Text Dimana kalian bisa kasih Garis coret Di textnya kalian Itu di kanva belum ada ya Teman-teman Yang kedua Fitur remove background Dan juga Brand Kit Yang tersedia secara free Di Microsoft Designer Kalau di kanva Merupakan fitur Kanva Pro ya Dari brand kit Kalian mau masukin font sendiri Kalian mau kasih color palette Kalian sendiri Kalian mau remove background Itu cuma tersedia di kanva pro Kalau kanva free Belum bisa Cuma sebagai pengguna kanva pro Dari versinya aku nih Penilaiannya aku ya Remove background yang ada Di Microsoft Designer itu Baru tersedia Untuk remove image Sedangkan kalau di kanva pro Itu udah bisa sampai Nge remove video Teman-teman Yang kedua Untuk brand kitnya Kalian Kalau pakai kanva pro Kalian bisa upload font Yang kalian download Dari luaran Misalkan dari Davon Dari google font Kemudian kalian masukin Ke kanva Sedangkan tadi Brand kit yang ada Di Microsoft Designer Belum ada Teman-teman Itu dia Fitur-fitur Keunggulan Dari Microsoft Designer Sekarang kita masuk Ke pembahasan Apakah Microsoft Designer Ini Bisa menggantikan kanva Banyak yang bilang Kalau Microsoft Designer Ini merupakan kanva But better Karena kalian juga bisa Memanfaatkan Fitur AI-nya mereka Kalau menurut aku Belum sih ya Teman-teman Belum bisa menggantikan kanva Cuma perbedaannya Kanva ini kan Sudah berjalan Berapa tahun Sedangkan Microsoft Designer Baru mau launching Jadi menurut aku Start pointnya aja Udah beda Sebagai kanva designer Yang udah Menggunakan kanva Dari tahun 2016 Aku sih Nggak pengen pindah Kenapa? Karena yang pertama Fitur kanva Sekarang udah lebih lengkap Lebih banyak Terus yang kedua Kanva ini memberikan peluang Untuk teman-teman Mendesain versi kalian sendiri Mau kalian desain Untuk keperluan cetak Keperluan digital Website Video Itu udah bisa di kanva Sedangkan kalau di Microsoft Designer Itu dia masih basic-basic aja Kayak Instagram post Banner Post-post yang seperti biasa Poster Dan lain-lainnya Kalau menurut aku sih Di kanva aja Udah oke banget Aku udah berada di zona Nyamannya aku Di kanva ini kan Fitur-fiturnya udah makin banyak Templatenya juga User generated Islahnya tuh dari Kreator yang memberikan Template-templatenya Ke kita Jadi Mereka juga udah punya Taste sendiri Yang tidak berdasarkan AI gitu Teman-teman Jadi bisa lebih Nyambung ke Taste manusia Taste-nya kita Gitu Jadi Gimana pendapat kalian Sebagai kanva designer Apakah kalian pengen Pindah juga ke Microsoft designer Atau kalian pengen Stay di kanva Aku pengen tahu pendapat kalian Kalian boleh tulis di Kolom komentar ya Apakah kalian mau pindah Atau enggak Dan apa alasannya Aku bakal bacain Semua pendapatnya kalian Jadi kalian feel free aja Untuk berkomentar disini Oke deh teman-teman Segitu aja Pembahasan dariku Tentang Microsoft designer Dan juga Kanva Apa perbedaannya nih Kalau versinya aku Aku sih Masih mau nungguin Perkembangan dari Microsoft designer Kedepannya kayak gimana Aku pengen lihat Karena Perkembangan awal Yang ada Di kanva Dan juga Microsoft designer Ini udah beda Jadi Aku juga pengen tahu nih Apakah di kemudian hari Fitur-fitur yang ada Di Microsoft designer Bakal ngalahin kanva Segitu aja Pembahasan dariku Semoga bermanfaat Teman-teman Kalau kalian ada Request tutorial Atau konten lainnya Kalian juga bisa tulis Di kolom komentar ya Jangan lupa subscribe Dan juga like video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax